Anda kembali dalam Nusantara Pagi, Pemirsa Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi Penanggung Jawab Operasi Wassef PJOTNI Manunggal membangun desa TMMD ke-115 dari Sterat Legend TNI Afinih Boer meninjau pelaksanaan hasil yang dikerjakan Satgas TMMD di Kodim 0509, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini bertempat di Kampung Kobak Pasir, Desa Gertacaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Rangkaian kegiatan Ketua Timu Wassef PJOTMMD ke-115 di lokasi sasaran fisik diawali dengan sambutan asisten daerah 1 Kabupaten Bekasi Sri Eni Mainiarti yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketimu Wassef atas pelaksanaan TMMD yang hasilnya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di kesempatan yang sama, Ketua Timu Wassef TMMD Setarat Legend TNI Afini Bur dalam sambutannya menjelaskan bahwa Wassef yang dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai dan kendala yang dihadapi. Kegiatan TMMD yang dilaksanakan salah satunya bertujuan membantu memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur jalan, bangunan perumahan agar berdampak positif dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kami dari tim pengawasan dan evaluasi TMMD yang 115 tahun anggaran 2022, itu kita meninjau langsung ke lapangan. Jadi inilah fakturnya menjadi tasaran fisik utama, ini jalan kurang lebih seribu meter ya, seribu meter, lebarnya tiga meter ini, ini sudah selesai, boleh diletakkan 100% ini ya, sudah selesai, dan kemudian dari masyarakat di sini, ini menyatakan memang jalan ini bermanfaat, membuat manfaat yang besar. Bahkan salah satu tokoh juga, beliau menyatakan ini dulu ada faktor sejarah dulu ya, dimana mungkin dulu Bung Karno itu pernah di sini dulu, tahun 1945 dulu. Jadi itulah kira-kira yang kalian, ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan tentunya kita berharap ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Rangkaian kegiatan Ketua Timuaseh TMMD seterat kali ini, selain meninjau lokasi TMMD ke 115 tahun 2022, juga dilaksanakan pembagian sembako, bahan kontak, dan pembagian bibit. Kegiatan ini juga dihadiri para pejabat Korem 051 Widayakarta, Kodim 0509 Kabupaten Bekasi, Camat Pebayuran, Kapolsek Pebayuran, dan Kepala Desa Kertasari dan jajarannya. Tim Liputan Santara TV melaporkan.